Perkembangan dari Bursa Asia, di mana pasar saham Asia berfluktuatif pada perdagangan hari Kamis, para trader tampak mencermati prospek pemulihan ekonomi dari krisis kesehatan. Investor sedang mempertimbangkan sektor saham mana yang paling tepat untuk mendapatkan profit seiring pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang mulai berlangsung membaik sambil tetap memantau risiko lonjakan inflasi. Otoritas Bursa Saham Amerika Serikat merilis kebijakan delisting bagi perusahaan asing dari pasar saham Amerika Serikat jika mereka tidak mematuhi standar audit Amerika dan mengharuskan mereka mengungkapkan afiliasi pemerintah yang secara luas diharapkan ini tampaknya menargetkan perusahaan China. Selain itu, pemirsa kekhawatiran penerapan lockdown yang diperpanjang di Eropa, kemudian distribusi vaksin corona yang terganggu, serta potensi kenaikan pajak juga membebani sentimen investor di kawasan Asia. Emitian teknologi turun, saham Xiaomi melemah 4,4 persen meskipun membukukan kenaikan laba bersih 36,7 persen di kuartal keempat tahun lalu. Saham Beidu tumbang 9,09 persen, Tencent juga turun 2,33 persen, dan Alibaba drop 3,91 persen. Saham teknologi di bursa Jepang dan Korea Selatan juga tertekan. Sementara soft bank group di Jepang turun 2,84 persen, dan SK Hyenix emiten pembuat chip dari Korea Selatan melemah 0,37 persen. Dari kilas bursa Asia kita lihat pemirsa pembukaan pada pagi hari ini. Nikkei Jepang dibuka menguat sekitar 1,44 persen di kisaran level 28.729. Kospi Korea Selatan juga dibuka menguat 0,5 persen di kisaran 3.023. Hang Seng penutupan kemarin melemah 0,07 persen, kemudian straight time Singapura juga penguatan ditutup justru menguat ya, 0,27 persen, 3.141,71. Pembukaan dari Asia masih menunjukkan adanya penguatan. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan pemirsa? Kalau kita review penutupan kemarin, bank papan atas menjadi sesaran aksi jual investor, membuat IHSG gagal bangkit. Indeks harga saham gabungan atau IHSG turun 0,54 persen, atau 34 poin, ke posisi 6.122. Menjelang akhir pekan pemirsa, apakah IHSG akan ada pembalikan arah dan bagaimana strategi menghadapi aksi jual yang dilakukan oleh sejumlah investor, khususnya di emiten-emiten perbankan? Kami akan membahasnya usai jeda pariwara berikut. Terima kasih. Terima kasih.